Sebanyak 1 kg Nakoba Deniz Sabu kembali dimusnahkan Poresta Pontenak pada saat-saat pagi. Sabu ini merupakan hasil tanggapan tim Nakoba Poresta Pontenak dibawa oleh tersangka DJ hendak dijual ke Sulawesi Selatan beberapa waktu yang lalu di Bandara Supadio. Barang haram tersebut diketahui disimpan di pinggang tersangka saat melintasi esray Bandara Supadio. Pemusnahan yang dihadiri BNN Provinsi dan Kejaksaan ini sudah kesekian kalinya yang dikelakukan oleh Poresta Pontenak. Poresta Pontenak Komisaris Besar Polisi Iwan Imam Susilo mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan terhadap tersangka DJ sudah sering melakukan pengiriman sabu yang dilakukannya. ...mulai mendata warga Malaysia yang tinggal di sini. Jadi selalu mata rantainya seperti itu. Jadi dari Malaysia sampai ke sini, di sini ditangani oleh warga Malaysia yang tinggal di sini. Baru mereka punya kaki-kaki lagi ya warga kita sendiri yang akan menjadi kulit-kulit. Dan tadi saya sampaikan bahwa ini akan terus kita kembangkan dan kita akan berupaya untuk mengungkap jaringan Malaysia yang berada di Pantianak ini. Berdasarkan data dari Poresta Pontenak, sepanjang tahun 2016 telah mengagalkan sebanyak 200 kg sabu yang hendak dikirim ke luar kota Pontenak. Guna meningkatkan pengawasan peredaran sabu di kota Pontenak, Poresta berencana dalam waktu dekat akan menyegarkan anjing pelaca atau kinen di setiap pintu masuk dan keluar kota Pontenak di bandara maupun di pelabuhan. Selain itu, dalam waktu dekat, Poresta Pontenak akan melakukan pendataan dan pengawasan warga negara asing di lingkungan warga kota Pontenak, terutama warga negara Malaysia menetap di kota Pontenak bersama intansi terkait. Tim Liputan, dotanyumpuratimes.com melaporkan.